si kayu kemarin yang kita pasang bendera IBRS ada yang motong kayunya ada yang motong kita selamatkan benderanya kita ambil kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas masih mengenai bendera Habib Rizik yang mana tempat pemasangan bendera Habib Rizik yaitu pohonnya itu ditebang orang yang tak dikenal ini menuai reaksi keras dari para pecinta alam teman-teman pecinta lingkungan menyayangkan kenapa pohon yang tidak salah itu harus ditebang oleh orang tak dikenal hanya gara-gara di atas pohon itu ada gambar Habib Rizik siap bagaimana jadinya kalau ada misalkan rumah yang di atasnya itu ada bendera Habib Rizik apakah juga akan dirobohkan rumah tersebut ini yang menarik teman-teman logika yang terjadi saat ini hanya gara-gara ada bendera lalu pohonnya ditebang nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya ada seorang dokter yang ini protes teman-teman terkait penabangan pohon oleh orang tak dikenal hanya gara-gara ada bendera Habib Rizik kita baca berita teman-teman dari galamedianews.com bendera Habib Rizik siap berkibar di Semeru ditebang orang dokter Eva Sridiana langsung izin bicara kasar tolong tangkap nah ini minta supaya ditangkap orang yang menebang pohon tersebut bendera bergambar Habib Rizik siap HRS sempat berkibar di Semeru hal ini pun sempat viral di media sosial bendera tersebut dipasang pada sejumlah pohon yang masih bertahan meski terjadi di gunung Semeru erupsi namun ada pihak tertentu yang tidak suka dengan hal itu sehingga menebang pohon tersebut peristiwa itu menjadi geram ketua perkumpulan dokter Indonesia bersatu dokter Eva Sridiana Canilgu Sabtu 11 Desember 2021 Ia pun meminta izin untuk bicara kasar pada akun Twitter at sridiana3fa Sabtu malam ini maaf izin aku ngomong kasar aku mau bilang hanya orang goblok yang menebang pohon kegara ada bendera Habib Rizik berkibar di sana ujarnya dokter ini kesal karena pohon yang bertahan akibat bencana malah ditebang orang tak bertanggung jawab padahal jelas banyak pohon yang mati akibat bencana harusnya dia melindungi pohon yang masih hidup kan bendera bisa dicopot ujarnya jadi benar teman-teman apa yang disampaikan oleh dokter Eva kalau bisa dicopot kenapa harus ditebang pohonnya karena pohon tersebut sebagai penyangga erosi eropsi dari lahar gunung Semeru jadi sangat bermanfaat yang seharusnya itu dipelihara malah ditebang kan bisa itu bendera dicopot jadi tidak merusak alam kalau seperti ini merusak alam sehingga dokter Eva ini minta supaya orang itu ditangkap karena telah merusak alam jadi ada benarnya yang disampaikan oleh dokter Eva ia pun meminta agar penegak hukum bertindak pak polisi tolong tangkap perusahaan alam ini pintanya pernyataan itu merespon sebuah video yang diunggah akun at sipbqquat video berdurasi singkat itu memperlihatkan sejumlah pohon yang dipasang bendera hybridisik ditebang orang tak bertanggung jawab viral bendera bergambar hybridisik siap berkibat di Semeru ada yang mendidih darahnya pohonnya ada yang nebang ucaranya itu teman-teman terkait pernyataan dokter Eva Sridiana yang mohon izin berbicara kasar tangkap orang itu yang merusak alam yang menebang pohon karena sekali lagi teman-teman pohon ini harusnya dipelihara tetapi malah dirusak malah ditebang hanya gara-gara ada bendera hybridisik siap lagi pula apa salahnya hybridisik siap sampai-sampai gambarnya itu dibenci oleh orang yang tak dikenal tersebut padahal yang menebang itu belum tentu pernah bertemu dengan hybridisik dan belum tentu orang yang menebang pohon itu dirugikan oleh hybridisik siap karena sepengetahuan saya teman-teman hybridisik itu tidak pernah korupsi hybridisik bukan pejabat negara kalau pejabat negara berpotensi untuk melakukan korupsi karena hybridisik kan bukan seorang pejabat negara tentu dia tidak melakukan korupsi keuangan negara kemudian yang kedua kalau orang menebang itu dirugikan misalkan hybridisik pernah merugikan orang itu itu bisa disampaikan kepada orang-orang hybridisik untuk bisa diganti misalkan hybridisik punya hutang atau pernah beli barang belum bayar ini kan bisa dilakukan pembayaran jadi orang yang menebang saya yakin dia belum pernah ketemu hybridisik jadi hanya melihat berita-berita di media sosial media online atau di youtube atau seperti apa terkait hybridisik sehingga mungkin dia melakukan itu karena tidak senang kepada hybridisik dengan melihat gambar atau berita yang beredar seperti di media sosial tetapi pada intinya teman-teman apa yang disampaikan Dr. Eva ada benarnya jadi kita tidak boleh merusak alam merusak hutan apalagi di Gunung Semeru yang diperlukan di sana di hutan itu adalah bagaimana tumbuh kembang komponen yang telah rusak jadi yang masih hidup jangan dirusak karena yang sudah hidup kena erupsi Gunung Merapi ini mati nah ini yang hidup malah dirusak ini yang disayangkan oleh Dr. Eva Diana nah itu teman-teman terkait sikap dari seorang dokter yang tidak terima kalau pohon itu ditebang oleh orang tak dikenal itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Hai panas ini ngebit gini pemasangan bendera IBHRS selamat selamat bismillah selamat berhidmat moga-moga semeru ambu saya kakak nyaman pon asya Allah berkibar Langsung paten Bersama teman-teman Laskar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ini memang ditujukan untuk habis Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar